bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di youtube channel siska efendi ciko pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi dengan bapak ibu sekalian tentang teknologi budidaya bayam di dalam polybag disini saya menggunakan jenis bayamnya itu adalah bayam cabut seperti yang kita ketahui ada tiga jenis bayam sebenarnya ada bayam cabut yang hanya bisa sekali panen kemudian ada bayam kutip jadi dia bisa beberapa kali panen kemudian ada bayam itu yang dia bisa dipanen dengan sistem cabut kemudian dia juga bisa dengan sistem dikutip pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan kepada bapak ibu salah satu kelemahan dari menanam bayam dengan pola sebar di gambar sebelumnya mungkin bapak ibu telah melihat bagaimana pertumbuhan atau jumlah benih bayam yang tumbuh itu dia tidak merata di dalam satu polybag ini seperti pada gambar ini bisa kita lihat di mana bayam itu tumbuh rapat pada satu sisi kemudian pada sisi yang lain itu dia kosong sebenarnya secara umum bayam ini dia bisa ditanam dengan beberapa pola yang paling banyak digunakan itu adalah polanya disebar kemudian yang kedua itu ada pola dia ditanam disebar akan tetapi di dalam di dalam baris kemudian kalau untuk pola disebar salah satu dampaknya seperti ini pertumbuhan itu sangat rapat sekali kemudian dia tidak merata pada bagian tertentu dia rapat pada bagian lain dari media tanam ini dia jarang untuk menyiasatinya agar pertumbuh agar benih bayam ini tumbuh merata pada media tanam di sini dalam polybag sebenarnya kan paling banyak itu orang nanam bayam itu kan di guludan ya atau di bedengan strateginya itu adalah benih bayam itu dia terlebih dahulu dicampur dengan dedak atau dengan pupuk kandang yang sudah dihaluskan nah setelah kemudian diaduk dia rata antara benih bayam ini dengan dedak atau dengan pupuk kandang yang sudah dihaluskan tadi kemudian dia baru disebarkan di media tanam nah biasanya metode itu dia cukup efektif ya untuk mencegah menumpuknya benih bayam ini pada satu sisi dari media tanam sebenarnya sih bayam ini dia termasuk sayuran yang sangat adaptif sekali dia bisa tumbuh walaupun rapat jarang dia tidak ada masalah karena memang dia cukup adaptif ya ini dia tapi tentu kita mengharapkan agar pertumbuhannya itu optimal itu tips dari saya menyiasati pertumbuhan bayam yang tidak merata pada media tanam yakni dengan mencampur benih bayam menggunakan dedak atau dengan menggunakan pupuk kandang yang telah dihaluskan semoga tips ini dapat menjadi solusi bagi bapak ibu kawan-kawan semua yang mencoba untuk membudidayakan bayam baik di dalam pada media guludan bedengan atau pada media polybag oke selamat mencoba insyaallah berhasil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh